Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memeriksa kondisi pengemis asal Jerman, Benjamin Holtz. Di barak penampungan anak jalanan, lingkungan pondok sosial Keputi, Surabaya, Selasa Sore. Kedua kaki Benjamin yang terjangkit kaki gajah diperiksa untuk memastikan potensi penularan. Pasalnya, empat hari menempati barak penampungan penghuni liponsos khawatir penyakit Benjamin dapat menular. Hasil tes darah menunjukkan Benjamin negatif terjangkit filariasis. Atau piang penyakit kaki gajah yang menular melalui gigitan nyamuk. Dia tidak terjangkit kaki gajah dan tidak menular. Untuk kakinya yang bengkak itu apa sebenarnya? Kaki yang bengkak itu tadi menurut pengamatan dari Dinas Kesehatan Provinsi adanya penyempitan atau penyumbatan di bagian organ dalamnya. Benjamin ditangkap Satuan Polisi Pambang Praja ketika mengemis di perempatan jalan Kayon hari minggu lalu. Deportasi Benjamin terancam batal. Lantaran, Kedutaan Besar Jerman lepas tangan dalam pemulangan warganya ini. Imigrasi akan membiarkan Benjamin pulang sesuai jadwal penerbangan yang telah ia pesan. Jika, Kedutaan Jerman tak juga merespon permintaan deportasi tersebut. Benjamin Holtz telah mengemis di lima negara sejak setahun lalu. Seperti di Thailand, Filipina, Cina, Singapura, dan Indonesia. Ia gunakan visa kunjungan wisatawan selama jalankan aksinya. Sehingga telah menyalahi izin tinggal dan hukum keimigrasian. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.